nah oke halo teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seperti di video kemarin aku bilang aku bakalan menambah penghuni baru di aquarium ini aquascape saudaraan aku ini dan hari ini video ini di video kali ini aku mau menambahkan penghuni baru ini dia nah disini ada beberapa ikan ada 4 jenis ikan salah satunya ada ikan sepatias dan ikan glowfish warna iju, pink dan biru dan tentunya disini juga ada ramirezi yang varian blue karena memang ini lagi masih berada di dalam plastik jadi modelnya itu kayak apa kayak gitu kan dan yang terakhir itu ada molly cawang gitu kan dan itu aku molly cawangnya beli satu karena kita coba dulu kalau misalkan dia bisa bertahan dengan yang lain nanti aku bakalan tambah lagi yang molly cawang itu dan ya ini aku akan aklimasi dulu nah untuk menyesuaikan suhu yang ada di dalam dan ya daripada kita nunggu lama selama aklimasi ini ini bakal aku cut aja nanti ketika udah kurang lebih 15 menit lah ya nanti setelah aklimasi dan kita lanjut di video nanti dan ya oke ya teman-teman ini udah kurang lebih 15 menit ini udah aku buka plastiknya coba kita akan pelan-pelan masukin ini bagaimana nanti ya ketika mereka berempat ini bukan berempat sih yang ada tiga ada satu jenis tapi tiga ekor ya gitu kan ini bakal gimana ketika nanti gabung sama ikan-ikan yang udah lama disini ya oke mantap oke ini disini dulu ya oke ini rami rezi nya ini kenapa aku beli rami rezi karena aku punya rami rezi yang varian hilo gitu kan terus aku tambah yang varian blue biar yang hilo ada temennya kayak gitu guys karena ketika dia sendiri yang keagresifannya tingkat keagresifannya jadi meningkat kayak gitu nah oke cawangnya mana oke ini molly cawangnya dan itu cepat biasnya ini aku heran ya ini cepat bias apa apa ya guys ya tapi cepat sih iya gak sih ini kalau misalkan aku salah ini kalian bisa komen nanti kasih tau aku ini ikan apa sebenernya tapi ini cepat sih bisa dilihat dari dasi nya gitu kan dua dasi yang ada di bawah ini seperti ikan cepat dan aku meyakini bahwa ini adalah ikan cepat kayak gitu dan ya sejauh ini ikan glowfish nya ini tiga satu dua satunya mana oke di pojokan di atas ini masih aman-aman aja oke rami razi nya biru banget aku seneng banget disana ini dia lagi lagi kaget ya ini siapa semua kayak gitu loh dan gimana nanti bakalan ketemu ini rami razi ku yang zilo ini karena udah sedikit agresif ya memang ya nanti bakal ketemu sama blue electric rami razi yang varian blue ini bakal kayak gimana kayak gitu guys oke rami razi ku udah ngeliat udah ngelirik ke arah sana ya kan iya ya jadi keliatan tambah rame jadi ya gak sepi kayak yang tadi baru pertama aku upload video setelah 5 bulan gak upload video ya kan dan ikannya banyak yang mati aku sedikit lelah lah saat itu akhirnya maka akhirnya aku gak ngelanjutin update perkembangannya kayak gitu guys dan ya niatnya tadi tuh mau nyari ini temennya ini neon tetra cuman ya ya nanti dulu aja dah ya soalnya masih kecil-kecil gitu loh di tokonya di barangkali nanti di toko yang lain ada yang lebih besar daripada yang di toko sebelumnya dan setidaknya ukurannya sama persis sama yang aku punya disini tuh ya enak lah biar temenan kayak gitu dan ini masih dipocokkan aja dan mungkin dia kaget ya ini banyak banget ini jenis-jenis ikan kayak gitu kan oke ini aku suka banget sih yang ini yang kayak ikan sepat ini tuh oke kan guys mantap sekali nah oke aku rasa videonya cukup sampai disitu dulu karena memang ini cuma buat cuma buat dokumentasi ketika aku memasukkan ikan baru di aquarium ini gitu kan jadi untuk perkembangan selanjutnya bakal aku update di video berikutnya kayak gitu aja dan ya terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mhm mhm Terima kasih.